Intro Saya tuh baru tau pokok sepeda cuma Roda Link Satu Dan saya baru sepedaan Juni tahun ini gara-gara PSBB Nah cari sepeda di Roda Link Mau servis dimana? Ya di Roda Link lah ya belinya disini Jadi yaudah aku disini terus Kita itu servis di Roda Link itu sejak beli sepeda pertama kali Itu lebih dari 15 tahun yang lalu Sepedanya aja masih akhir sampai sekarang di rumah Terus kemarin waktu awal-awal nih pada sepedaan itu awal Covid bulan Maret Saya pakai lagi sepedanya Setelah kayaknya 5 tahun lebih ya nggak pernah dipakai ya Sepeda kuno turun lagi ke jalan Tapi masih enak tuh sepeda sampai sekarang Sekarang tuh masih ada, masih disayang-sayang Menurut saya sih staff dan mekanik Roda Link Teknikalnya hebat gitu Pengetahuan mengenai sepedanya bagus Karena mekanik itu banyak sekali Semua servis sepeda banyak sekali gitu Tapi yang bener-bener mengerti Dan yang paling penting adalah menjiwai Dia mengerti mengenai sepedanya Jadi dia bisa memberi dalam tanda petik obat Atau pemobatan yang pas untuk sepedanya Pengalaman waktu sepeda harus ditinggal Itu saya sih tenang-tenang aja ya Karena sepeda saya saya tahu itu berada di tangan yang ahli Mereka butuh waktu lebih untuk mencari kerusakan atau masalah di sepeda saya Saya puas dengan Payan Roda Link Karena di samping pelayannya juga profesional After sale servisnya juga sangat profesional Saya mendapatkan tiga kali servis gratis selama setahun Dan itu bisa dipenuhi dengan baik Hidup saya itu bersepeda dan bersepeda Jadi kilometer sepeda yang saya gunakan itu Dalam sehari bisa 40-50 km 30 itu minimum sekali Sehingga dalam durasi yang sangat singkat Mesti ada kelainan Apalagi kalau saya masuk trek di jalur Wipagas Di Bukit Batu Atau saya nggues ke Gunung Sindur Nggues ke Bogor Itu dalam perjalanan yang waktu Itu mesti ada kelainan Entah itu karena ada yang longgar ini, longgar itu Atau enggak beres ini Saya selalu servis ke sini Tool set yang dipakai sangat-sangat profesional Saya tahu itu dari merek produk tertentu dari Amerika yang sangat-sangat baik Dari situ kelihatan keprofesionalan Suatu bengkel dalam melayani pelanggannya Gara-gara enggak tahu soal sepeda Gara-gara enggak bisa merawat sepeda Jadi setiap kali habis sepedaan Pasti ke sini Enggak tahu buat nyuci Enggak tahu ada Eh tadi ada sepedaan Suaranya tek-tek apaan ya Karena enggak ngerti Mening tanya deh ya Daripada ada apa-apa Dia bilang, oke kapan mau dipakai lagi? Lusa Gitu kan Oke ibu ditinggal aja ya Apa ibu mau tungguin? Enggak usah tinggal aja Yaudah saya tinggal Dua hari lagi saya apil Kerusakan yang biasa dibawa ke Rodaling Ya macam-macam juga sih gitu Dari kerusakan yang sederhana Sampai yang rumit Bahkan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan konyol Yang kita orang awam sering tanyakan gitu Mereka jawab dengan antusias Dengan baik gitu Sampai kita benar-benar mengerti Jadi bukan cuma pakai sepeda Mereka juga mengajarkan kita untuk mengerti sepeda kita itu seperti apa Kita sebagai customer cukup puas lah Dengan pelayanan staff di Rodaling Untuk part dan aksesoris di Rodaling ini cukup lengkap Untuk originalitasnya 100% saya percaya Ya cuma kalau kesediaan Akhir-akhir ini sedikit agak susah Itu memang tidak hanya di Rodaling Hampir semua toko sepeda mengalami hal seperti itu Kalau saya service disini Saya saja bisa melakukan ride test di dalam toko ini Dengan bisa mengetahui langsung hasil service tersebut Baik mana setting FD-nya Baik mana setting RD-nya Baik mana setting brake-nya Jadi dengan demikian Pada selesai Setelah selesai service nanti Kita bisa merasakan Enak dan tidaknya Dimana kekurangannya Kalau soal nunggu Nunggu di Rodaling ini Seperti kita Masuk Mall Jadi Sambil menunggu itu kita bisa melihat Produk Sprocket apa yang terbaru Produk Rem Hidrolik apa yang terbaru Produk Produk Sampingan Seperti aksesoris lain Jadi Tidak ada besen-besennya untuk nunggu Di Rodaling ini